Mbak ya, saudara yang ada di Hongkong itu menghilang Menghilang bukan karena jatuh cinta sama sama laki-laki lain Atau menghilang karena dia tergila sama orang lain Atau bahkan karena dia overstay, enggak Karena saya menghadapi beberapa orang yang hilang kontak dengan keluarganya Bukan dia menghilang loh Oh bukan dia hilang loh, tapi menghilang Saya tuh ada beberapa anak yang ikut saya Ngomong, Mizuni itu suamiku yang menghubungi Ngomong, Mizuni itu keluarga aku yang menghubungimu Aku kaget, boleh enggak cari keluargamu? Tidak, Mizuni Untuk saat ini saya masih belum bisa memaafkan keluarga saya Jadi saya tetap akan menyimpan rahasia itu, Mbak Saya minta maaf Karena sebagian dari keluarga itu punya masa lalu Dimana mungkin keluarga itu enggak menghargai Jadi, capek Mereka itu capek dengan keluarga Duit dikirim enggak, kabe Giliran mulai, dunda-dunda dihamuk Itu ada Kenapa? Karena orang-orang Indonesia tidak akan pernah menyadari itu Mereka kira Tekone Tekone, Mbak Tekone Lah, jadi ini ya Jadi, bukan mereka tidak ingin menghubungimu Tapi mereka capek hati Jadi, keluarga yang ada di Indonesia itu faham enggak sih? Kadang-kadang itu keluarga Keluarga mereka itu kerja capek di Hongkong Bukannya disayang Mbak, 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 mbak Bukannya keluarganya disayang Tapi mereka yang dibutuhkan uang-uang Saya tidak mengatakan semua ya Oh, jadi di-edit Video saya ini jangan di-edit Kok pas aku ngomong-unung Kok dipikirnya aku membenci keluarga yang ada di Indonesia Miss, gimana kalau ada cece yang job jaga orang gila Itu apa aman? Yo, aman, mbak Orang gila sini Apa, meneh? Masa alajian? Lenggu doi-doi Lengalio Aku ngomong rumari Pih, ya toh cah cili Jadi, bukan karena mereka tidak ingin menghubungi Karena sekali lagi Mereka sudah jenuh Duitnya dinek nih Giliran mulai tidak dihargai Bahkan saat sakit pun tidak dipinjem uang ke saudara pun tidak dikasih Itu ada Jadi, saya ingin ingatkan buat keluarga yang ada di Indonesia Lai saat ini Lai saat ini Kalian punya keluarga di Hongkong Tolong hubungi mereka Tanyakan kabar mereka Baya, lai ngomong anakmu Kayaknya, apakah tahan teman ini, Thomas? Nah, adiknya Nah Bagi-bagi-bagi Bagi-bagi-bagi Bagi-bagi 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 Jadi Ingat ya buat keluarga yang ada di Indonesia Saya harap ini bisa di-share ya Yang video ini bisa di-share buat keluarga yang ada di Indonesia Jadi Satu hal Tidak ada seorang pun yang ingin menghilang dari keluarganya Lai gak kebajut Lai gak D.E. pes-apes Atau Lai gak pas D.E. punya masalah Dengan orang lain Dia menghindar Titik gemesin Tidak ada seorang yang ingin menghilang dari keluarga yang ada di Indonesia Kalau sudah overstay Waktu nunggu visa Udah lima tahun Mis Gak Kemakau Kalau makau Kayaknya bisa mbak Yang penting kamu gak cari kerja Jadi ke makau bisa Jadi buat Saudara-saudara saya yang ada di Indonesia Dengarkan Ungkapan hati saya Janganlah kalian Eh Mhoi Ta Eh Mhoi Ta Mhoi Ta Mhoi Jangan mukul Gak boleh mukul Gak boleh mukul cc-nya Gak boleh Ayo Masih umur satu tahun sudah mukul cc-nya Gak boleh Gak boleh ya Satria gak boleh ya Gak boleh mukul cc-nya Gak boleh Kamu masih kecil Ngerti? Gak ngerti Gak boleh mukul loh ya Masih kecil gak boleh mukul loh Gede jadi apa? Oh Oh Lekok mbaknya digepui Ada jadi apa lagi gede? Ngerti? Ngerti? Lah iya Orang sana su Gak boleh mukul cc-nya Oh Lekok mbaknya digepui Masih ngomong sampai Tekon dimenai ya Gak ngerti Bukan mukul gemes Bukan mbak Karena kebiasaan anak kecil Kalau dibiarkan Mukul itu akan mukul terus Jadi harus dikasih tau Mana yang boleh Mana yang enggak Kenapa saya didik Anak-anak saya keras Karena saya tidak ingin Suatu saat anak saya Oh ya anak kecil Biasa aja mukul Ini yang kebiasaan terjadi Selalu menganggap biasa Sebentar anak telepon masuk Halo Selamat siang Selamat siang Kenapa mbak ya Hah? Hah? Nanti aku ngel-ngel balik lagi Ya mbak Hah? Nggak dengar? Nanti aku ngel-ngel balik lagi Nenak ini kak Kepi ya Uduh piya tuh maksud ya Sekarap muis Kenapa sih selalu Kalau anak kecil itu dibiarkan Dan kalian selalu bilang anak kecil miss Gak apa-apa anak kecil gak apa-apa Tidak dari kecil harus dididik Mana yang benar mana yang salah Jadi banyak orang-orang itu anak kecil Itu biarin aja gak apa-apa anak kecil kok Kebiasaan Ini anak kecil mukul orang Terus bilang ah gak apa-apa anak kecil Biasa Anak kecil itu salah Kalau salah ya salah Bener gak sih Jadi anak kecil bagus itu appreciate Oh pinter kamu Tapi udah tau salah mukul orang dikatakan salah Gak boleh Oh anak kecil gemes biasa nyubit Anak kecil nyubit kamu bilang biasa Suatu saat dia akan nyubitin orang Jadi gak boleh Faham gak maksudnya Saya kasih tau Thomas Itu anak saya Tapi dia sudah kerja Dia harus bayar rumah Bayar kos ke saya Makan dia harus bayar sama saya Bukan saya kejam Atau mendidik dia Tidak sayang sama dia Enggak Karena saya ingin kalian tau bahwa Kalau sampai anak saya suatu saat Mengharapkan saya Itu tidak bagus Mbak Linda Gak pomis Tanya Mas Sandro dong Kenapa Lifenya mis Gak ada pemberitahuan Oke siap Ntar saya tanyakan Jadi Anak kecil Dari kecil harus dididik Mbak Mana yang bener Mana yang salah Zaman saya dulu Zaman saya dulu Di sekolah anak ini tau Dianteng Iki loh Penghapus Loh mbak Mulai kalau mah Wadul sama ibu Ibu kan Madura Bukannya saya dileng Di sayang-sayang Ngerti gak aku Di apa Di Gak ada debok Dikepui aku Di gak ada debok Dikepui Ibu saya selalu bilang Di antara 50 orang Kenapa Cuma kamu yang dimarahin Sama gurumu Ya karena kamu Gablek Tapi ternyata Dunia itu beda Mbak Di zaman saya Wadul Itu diseneni Tapi sekarang gak Sekarang gak Ibu saya itu lucu Di zaman anak saya Anak saya itu dimarahin Sama gurunya Dikepuk Gini loh Gak salah Gati gini Gak Saya lupa Meme itu Terus meme pulang Wadul Ibu ini su Memarahin guru Dilabrak guru Ini berarti kan Jamannya Jamannya itu udah beda Kalau zaman dahulu Aku digepuk guru Gak apa-apa Giliran anakku Dimarahin gurunya Ibu kak terima Ngelabrak Karena itu Saya bilang Sama ibu saya Dulu saya Dimarahin guru Kamu marah Maka saya hari ini Jadi tegas Dan pemberani Dan Mencoba yang terbaik Tapi kenapa Meme gak Kamu gituin Akhirnya Anak saya Jadi manja-manja Gitu Tapi kan saya Tidak tau nih Background anak saya Ternyata anak saya Itu dibully Di sekolahan Nah Dari situlah Banyak sekali Dilema-dilema Anak-anak kecil Dan jangan terlalu Membiarkan anak kecil Masih inget cerita Yang anak Membunuh ibunya Yang dari Hongkong Masih inget Cerita itu Masih inget Beberapa bulan yang lalu Seorang ibu Yang pulang ke Indonesia Bukannya bahagia Malah dibunuh Sama anaknya Saya tidak tau Saya tidak tau alasannya Apa Tapi tetap aja Masalah ekonomi Atau masalah Pendidikan Atau masalah Kejiwaan Maka dari itu Saya mendidik Anak-anak saya pribadi Untuk mereka Independen Thomas Walaupun sudah kerja Dia harus Bayar kos-kosan Ke saya Bukan berapa Uangnya Tapi tanggung jawab Tanggung jawab Yang saya minta Biar dia bertanggung jawab Suatu saat Kalau dia menikah Dia bertanggung jawab Atas hidupnya Dan istrinya Jadi Saya tanya ini Sama jenengan semua Yang punya anak Seumuran dengan Thomas Seumuran dengan mene Setelah mereka bekerja Setelah mereka lulus sekolah Apakah kalian masih Membiayainya Atau dia sudah nikah Bahkan punya cucu Kalian yang membiayai total Benar gak sih Ada gak diantara kalian nih Mulai saat ini Kalian perhatikan sendiri Iya miss Karena aku gak kepingin Anakku susah kayak aku Iya Gak bobo Tapi Giliran kamu sudah tua Kamu akan tetap susah Karena anakmu tidak bekerja Anakmu gak ada penghasilan Dan anakmu gak ada pengalaman Anakmu gak ada pengalaman Kenapa? Thomas lulus SMA Saya tanya sama dia Sekolah atau enggak Dia bilang Setelah saya dari UK Kan dia sempat Study tour ke UK Dia bilang Dia tidak ingin Sekolah Karena sekolah di Hongkong Ini mumet Mama Apu Sanggane sekolah di Hongkong Saya bilang sama dia Ya udah Kamu gak kepingin sekolah Gak ada masalah Tapi Sebentar Mbak Ado Tengah masuk Halo 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 Kenapa 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 Lagi live Ntar aja Telepon nomor saya Lagi live ya Ada yang penting Aku yang kemarin Yang itu Yang koi Koi itu apa Yang aku ninggalin Terikas itu loh Mbak Ntar mbak Telepon lagi aja ya Soalnya aku lagi live Oke 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 thank you Yo yo bye bye Sorry mbak ya Karena banyak telepon Saya takutnya Arjen ya Kalau saya gak angkat Kasian yang ada Masalah Terus saya gak angkat Halo Maaf 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 Sekarang ya mbak Ini Maaf Oh mbak Soalnya aku lagi live Mbak Ntar aja telepon nomor Ada apa Ada yang penting gak Oke siap Siap Terima kasih Oke Siap 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 Jadi Saya ingin katakan bahwa Saya pribadi itu Kesama anak-anak saya Jadi Kalau kalian bilang Saya itu Sadis sama anak saya Bahkan ada yang bilang Itu bukan anak-anak saya Saya gak peduli mbak Dengan omongan orang Karena yang Yang peduli sama mereka Adalah saya Jadi saya tidak peduli Kalau Apa Rene Hah Ini Gendomen Ya wala Jadi Saya selalu tegas Dengan anak saya Salah ya salah Jadi gak peduli Orang mau bilang Mereka Diperlakukan seperti Bukan anak kandung Gak apa-apa Kalian mau bilang Anak tiri Anak ngecap dari Dari manapun Memang gak apa-apa Yang penting suatu saat nih Kalau saya sudah tua Saya tidak minta uang Dari anak-anak saya Tapi anak-anak saya Harus mandiri Cari uang sendiri Cari kehidupan sendiri Tidak menjagakan saya Jadi Jangan dibiasakan Anak kecil memukul Anak kecil Anjiwit Itu biasa Anak kecil nakal Itu biasa Boleh nakal Tantrum boleh Tapi harus Tahu tempat Dan waktu Terus diomongi Bukan cuma kita Yang di sini Banyak orang Meme Di koswebe Gulung mbak Gulung Gulung Lek naso Dan gulung Meme itu gulung Lek naso Sampai dia Umur berapa ya Waktu ke Singapura itu Pokoknya terakhir Dia liburan itu Ke Singapura Gulung di Singapura Umur 11 tahun Ini karewedok Muter-muter Kayak gilingan Tapi Karena saya bilang Tidak peduli Saya tidak ingin Anak-anak saya Manja Yoleh bapak ibu Saya tahu Bapaknya Penggayaan Mb.T. ini Mboknya Gandoi penggayaan Bener enggak sih Saya jadi Memberitahu mereka bahwa Kamu harus hidup Dengan kakimu sendiri Aku ngomong Di anakku Orang-orang Dua Wani Rabi Tak cuti Tengok Tak gua Tengok Kakak Sudah ngomong Sama Thomas Sama Meme Sama Sama Saya Dan saya bilang Kalau di Indonesia Meme Umur Masih SMA Kelas 30 Sudah dikiranya Sudah kuliah Selalu ada orang Yang mau minang dia Saya bilang Meme Boleh Saya tidak melarang Meme untuk menikah Sebelum masnya Enggak pasalah Tapi Apapun yang dia punya Apapun yang dia punya Saat ini Mobil rumah Itu tak ambil Enggak tak kasih Meme Sudah itu perjanjian Nek masih nikah Sendiri belum punya uang Tak cuti Tengok Rumahku Lek Kelihatannya Jahat Kelihatannya Kasar Kelihatannya Saya Tengok Sayang mereka Tapi ini Cara saya Menyayangi Anak-anak saya Karena saya Tidak ingin Suatu saat Menjadi beban Untuk saya Jadi Saya tidak ingin Suatu saat Anak-anak saya Menjadi beban Keluarga Berapa banyak Anak yang berani Membunuh Orang tuanya Saat tidak Dibelikan Sepeda Motor Berapa Banyak Anak Yang membakar Rumahnya Sendiri Karena tidak Dibelikan Kuota Tidak Dibelikan HP Lomba Anakku Nesundi Aku Tak Banting HP Meme Pernah Nesundi Aku Tak Kenapa Masih Kecil Wiswani Benar Nggak Setuju Nggak Kalian Dengan Saya Bagaimana Mereka Bisa Jadi Kayak Kalau Menset Mereka Jangan Menjau Delap Jau Ablas Kasian Tidak Saya Tidak Mendidik Anak-anak Saya Seperti Itu Jadi Band Viral Jadi Terima kasih Buat Teman-teman Saya Akhir Sampai Disini Dulu Karena Anak Saya Ngantuk Dia Pengen Laku Dan Itu Ajar Dari Saya Mis Kerung Sedih Sedih Mbak Semgede SMH Mis Tak Wanti Wanti Ojuk Rabi Nggak Boleh Dibilang Ojuk Rabi Mbak Diizinkan Rabi Dengan Satu Sarat Saya Tidak Memenuhi Keinginan Kalian Loh Kalian Bilang Gak Oleh Rabi Yosoro Itu Namanya Membebani Dia Kasih Dia Ruang Duk Kuali Rabi Tapi Cili Rabi Aku Tidak Menanggung Kehidupan Kamu Harus Bertanggung Jawab Atas Dirimu Tak Lucutin Semua Harta Yang Aku Kasih Aku Bilang Seperti Itu Sama Anak Aku Kamu Larang Dek Rabi Yoko Mbak Masa Dek Punya Keinginan Loh Dek Sama Ngomong Rabi Yoko Saya Ngijinin Thomas Nikah Saya Ngijinin Meme Nikah Weswani Rabi Apa yang kamu punya Tak lucuti Apapun yang punya Kokonya Gak punya mobil Di sini Tapi Meme punya Dua mobil Aku Ngomong Nek Meme Kamu Nikah Jangan Harap Kamu Pakai Mobil Kamu Setelah Bulan Madu Tak Jukuk Mobil Tak Duh Enam Aku Soro-soro Munting Sampai Dilolong Nih Wang Lek Bujumu Nompai Mobil Yuk Aku Beda Sama Kalian Golek Due Gak Mantu Gak Sopo Sopo Ya Enggak Saya Tidak Akan Melakukan Itu Ya Buat Teman Mungkin Ketegasan Saya Hari Ini Banyak Yang Menentang Tapi Saya Ingin Bilang Saya Tegas Kayak Hari Ini Itu Untuk Masa Depan Mereka Jika Hari Ini Saya Lelet Saya Khawatir Dengan Kehidupan Mereka Bagaimana Kalau Saya Sudah Tua Bener Nggak Makanya Aku Boleh Duit Tidak Duit Ya Saya Terlambat Hadir Misalnya Haki Ini Ya Mis Kaosnya Api Aku Napsir Oh Ndek Jengwan Mbak Seket Dollar Ndek Jengwan Seket Dollar Pak Kasih Tau Mano Apa Mis Orang Mano Saya Mano Kelepar Khabar Mbak Has Mano Jadi Mis Tolong Sarinya Mis Aku kerja Nggak Sesuai Kontrak Sesuai Kontrak Oke Uang Kerja Nggak Sesuai Kontrak Mbak Kuat Dilakoni Nggak Kuat Dengkal Ngopi Yunlong Hadir Bener Mis Aku Setuju Ropean Aku Ngerumat Mano No Kene Yowes Aku Tetap Pro Mis Yuni Aku Setuju Mis Betul Sekali Mis Aku Terapkan Buat Anak Anak Aku Aku Juga Pinter Nyimpen Pinter Nyimpen Dua Iya Mbak Soalnya Kita Hari Ini Dua 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 Ditelepon Kok Dua Dua Dicepelek Menewes Tua Kayak Kayak Juk Tukar Dusia Anak Ngamuk Ngamuk Lah Ya Mis Sering Kecewa Ambi Ortu Karena Adikku Yang Cowok Jadi Males Malesan 25 tahun Nganggur Bulan-bulan Di rumah Makan Tidur HP Sedangkan Aku Mikir Tagihan Rumah Baru Hadir Mis Jangan Pergi Aku Salut Mis Yuni Seenak Telepon Masuk Halo Ya Mis 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 Yuni Terlambat Hadir Ya Mis Tidak Kuat Tinggal Rabi Yowes Aku Padamu Mis Pokoknya Terima kasih Sekali Sudah Nyimak Dan Aku Tidak Peduli Wang Lanang Wang Lanang Pikir Buri Mis Aku Sering Tidak Liwat Brandaku Mis Mis Lave Kok Tidak Sering Yow Karena Kamu Belum Lave Paling Bagus Cara Mendidik Anak Setuju Mis Baru Hadir Ini Nanti Semana Mis Tidak Tinggal Kabur Angkat Mis Bukan Mbak Karena Untuk Saat Ini Saya Tidak Angkat Telepon Jadi Kita Bisa Membedakan Antara Life Saya Lebih Suka Menyapa Kalian Kalau Saya Sudah Angkat Telepon Saya Fokus Pada Telepon Terasa Tidak 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 Dan Itu Wajah Dari Saya Kurang Lebihnya Saya Minta Maaf Buat Teman Teman Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berkat Tuhan Mengalir Atas Hidup Kita Semua Semoga Semua Mahlu Hidup Bahagia Dan Terima Kasih Love you Bye Bye Bibi Bibi Bibi